Intro Oke, perkenalkan nama saya Andi Cohandi Saya mahasiswa teknik elektro angkatan 2013 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mini BTS Mini BTS itu apa sih? Pertama yang kita harus tahu BTS BTS itu adalah sebuah tower dari pemancar operator Yang memberikan frekuensi atau memberikan sinyal ke handphone-handphone kita Nah, pada kali ini saya akan membuat simulasi sebuah sistem kecil Ya, tidak sebesar tower-tower yang ada Hanya dengan alat-alat ini saja Itu kita bisa memberikan layanan yang normal Tapi hanya telepon, SMS ke handphone-handphone yang ada Atau layanan 2G Untuk mini BTS ini terdiri dari 2 komponen penting Yang pertama disini bisa dilihat itu adalah Raspberry Pi Sebuah prosesor yang memberikan protokol Untuk GSM Terus yang berikutnya itu adalah Blade RF Blade RF ini adalah sebuah software defense radio Yang berguna untuk men-generate atau memberikan frekuensi yang kita inginkan Sebenarnya masih banyak merek-merek SDR yang bisa kita pakai Cuma saya sengaja menggunakan Blade RF karena kemampuannya yang sangat kompetibel untuk telekomunikasi Wireless handphone Dan kebetulan saya bermain di GSM saja Saya menggunakan ini Terus untuk melihat Untuk beroperasikannya Saya menggunakan laptop berbasis Windows Kalau Raspberry Pi pakai Linux Saya operasiin pakai Windows secara wireless Kalau bisa dilihat laptop saya tidak connect sama sekali ke mini BTS saya Sistem yang di sana Tapi saya bisa mengoperasikannya secara wireless Lewat internet atau lewat IP address Di sini saya bisa masuk ke terminal Raspberry Pi Itu menggunakan software PUT Kalau misalnya dari pengalaman saya melalui kerja praktek Biasanya PUT ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi Untuk wirelessly mengkontrol BTS yang ada Jadi mereka tidak perlu datang ke lokasi Hanya perlu remote control Sudah bisa konfigurasi dari sana Di sini kita bisa lihat Saya menggunakan dua handphone Menggunakan operator tertentu Di sini bisa dilihat bahwa handphone saya sudah terhubung duanya Bisa dicoba untuk telepon Nomor pengguna juga bisa diganti Perlu disimak bahwa output dari Blade RF itu sangat terbatas Kalau misalnya dia mengambil power dari USB Kurang lebih USB memiliki output tidak lebih dari 5V Sehingga output yang diberikan oleh Blade RF itu tidak begitu besar Sehingga ketika kita menggunakan fungsi transmitnya tanpa amplifier Dia hanya bisa meng-cover area sejauh 1 meter Tapi kita untuk mini BTS pada kali ini saya menggunakan amplifier Kemarin sudah di uji kurang lebih bisa 100 sampai 500 meteran Untuk di sini Dilihat lagi Blade RF itu memiliki kemampuan untuk bekerja pada frekuensi 300an MHz Hingga 3,2 GHz Sehingga dia sebenarnya bila diprogram Bisa melayani untuk sistem 2G, 3G, 4G Dan perangkat elektronik wireless yang lainnya Seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan yang lain-lain Halo saya Ihan Martoyo dari jurusan teknik elektro Kita sudah melihat tugas akhir dari Andi di sini Konsep yang dikembangkan adalah konsep software radio Software radio itu adalah ide yang ditemukan oleh Joseph Mitola tahun 1995 Ide-nya adalah Kalau proses radio itu kita bisa lakukan di software bukan di hardware Maka gadget atau mesin apapun yang kita gunakan untuk radio communication kita Bisa programmable Dan setelah perkembangan banyak di dalam teknologi telekomunikasi Kita mendapatkan pada hari ini ada benda yang seperti ini yang disebut software defined radio Yang kita pakai jenisnya Blade RF Yang isinya sebenarnya field programmable gate array Dia mampu diprogram ulang untuk menerima sinyal dari sistem komunikasi tertentu dalam hal ini yang kita gunakan GSM Tetapi penggunaannya tidak terbatas pada sistem GSM saja Dia bisa reprogramable juga untuk sistem 3G Dan bahkan bisa kita kembangkan juga untuk 4G dan seterusnya Kebetulan Blade RF yang kita pakai frekuensinya berapa? 900an 900an untuk GSM Tapi dia punya range bisa sampai 6 GHz kalau nggak salah begitu ya Jadi range frekuensi Wi-Fi, frekuensi 3G, dan 4G juga tercakup di sana Processing powernya sendiri untuk melakukan single processingnya Yang dipakai adalah Raspberry Pi ini Yang sebenarnya adalah prosesor khusus yang portable Sehingga kalau misalnya sistem ini bisa kita kembangkan untuk komunikasi di daerah terpencil Atau pedesaan yang mencakup beberapa perumahan misalnya Sehingga di daerah terpencil itu kita bisa punya sistem GSM yang punya BTS sendiri Itu pengembangan di masa depan yang bisa kita lakukan Dan sampai jumpa di video selanjutnya